Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back with me in English session Oke, for them, atau tema 4, we will learn about expression of apology Kapan? Untuk meminta maaf So, apa saja? Yang pertama, sorry Kita biasa mengucapkan dengan sorry Sahanya dengan sorry Artinya maaf But we can say another expression of apology In sorry For example I'm really sorry that I come late Kita memberikan reason atau alasan kenapa kita minta maaf Bukan hanya mengatakan sorry So, I'm really sorry that I come late Saya minta maaf karena sudah datang terlambat Atau Please accept my apologies Tolong terima maaf saya Seperti itu Jadi, just Tidak hanya menggunakan kata sorry Tapi, bisa ungkapan lainnya Oke Yang kedua Excuse me Atau Ungkapan untuk mengatakan sorry yang lain Itu excuse me Biasanya, excuse me ini Kita gunakan di tengah-tengah pembicaraan Untuk menunjukkan kesopanan Dalam kelas Excuse me, sir May I go to toilet Permisi Guru Bolehkah saya pergi ke toilet Seperti itu Another expression We can say Excuse me, sir Could you explain that sentence Misalkan dalam pembelajaran Kita bisa mengucapkan kalimat seperti itu Excuse me, sir Permisi Guru Could you explain that sentence Bisakah mengulangi penjelasan tentang kalimat itu Jadi, bisa menggunakan excuse me Itu ungkapan sopan ketika kita ingin bertanya Okay In expression of sorry or excuse me And then You will give underline 2 in What is the response of the expression For example Like this On the dialogue There is a dialogue There is a dialogue There is A and B We just Give underline Okay, hanya memberikan Yang mana kalimat Respon Dan Sorry Atau Excuse me Excuse me Excuse me But I don't think that's a good plan Because Jane had eight You give underline And give the expression What is expression Ini adalah expressionnya Expression dari excuse me Kemudian Respon dari dialog ini Ada di Dialog yang paling bawah No problem Yeah You should No problem Is One of Respon Of expression Excuse me Okay guys From this learning We can get the Inspire Dalam hadis Rasulullah Yang direwetkan oleh Muslim Number 258 Dikatakan oleh Rasulullah Bahwa kita tidak akan Berkurang Hartanya Kalau kita bersedekah Malahan Allah akan menambahkan Kekayaan kita Salah satunya adalah Dengan memaafkan Orang lain Jadi Bukan menerendahkan diri Dengan memaafkan Tapi justru Meningkatkan derajat kita So Jangan Sungkan Untuk peningkat maaf Apabila kita memiliki Kesalahan Baik pada Diri sendiri Juga kepada Orang tua ya Teman-teman ya Atau teman-teman Kita di sekolah Dengan tidak Mengucapkan Kalimat yang Menyakiti Atau kalimat-kalimat Kasar Yang tidak baik Untuk dikatakan Kepada orang lain Oke Okay guys This is The end of The lesson And See you The next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton